Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi dari Kota Pontianak, Saudara. Selama bulan Ramadan, jajaran Polresta Pontianak Gencar lakukan operasi penyakit masyarakat atau pekat. Beberapa kasus yang menjadi prioritas diantaranya seperti prostitusi, perjudian, narkoba, sajam, miras, premanisme, hingga petasan masih ditemukan. Kabak OPS Polresta Pontianak, Kompon Joko Sutriano mengatakan, dalam beberapa hari pihaknya melaksanakan operasi pekat masih menemukan sejumlah kasus di Kota Pontianak. Ada beberapa kasus yang diunggap seperti 2 kasus perjudian, 15 kasus miras, premanisme 6 kasus, narkotika 2 kasus, protitusi 5 kasus, petasan 3 kasus, dan sajam 1 kasus. Angka tersebut diprediksi akan bertambah mengingat operasi pekat yang dikelar di berbagai titik strategis di Kota Pontianak dan melibatkan 80 personel tersebut berakhir pada 3 April mendatang. Pihaknya juga mengontrol operasional tempat hiburan malam sepanjang bulan Ramadan agar sesuai dengan aturan pemerintah kota yang mengatur hanya boleh beroperasional dari jam 9 malam hingga jam 12 malam dan sejauh ini masih sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah perjudian, yaitu ada 2 kasus, kemudian miras 15 kasus, diantaranya adalah 12 TO dan 30 TO, kemudian premanisme ada 6, narkot 3 2, prostitusi 5, petasan 3, dan sajam 1. Ini adalah untuk mengantisipasi selama bulan cuci Ramadan ini, sehingga untuk menekan ataupun bisa memenyalisir dan menghilangkan penyakit masyarakat khususnya di wilayah Kota Pontianak. Kabak OPS Polresta Pontianak, Kompol Joko Setriatno berharap, dengan kerjasama antara aparat kepolisian dan dukungan dari masyarakat, Kota Pontianak dapat terbebas dari berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan. Tim Liputa TPR Kalbar melaporkan.